Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu, AEP dilaporkan ke kantor polisi pada Rabu 10 Juli 2024 lalu. Laporan tersebut dilayangkan oleh pengacara para terpidana kasus pembunuhan Vina dan didampingi ex-bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy mengatakan, pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian saksi AEP dan Dede. Sebab, menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian AEP maupun Dede. Deddy meyakini, upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya, yakni Pegi Setiawan sudah dinyatakan bebas melalui permohonan praperadilan. Kebebasan Pegi Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Polri telah menerima laporan dari keluarga tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ke saksi AEP dan Dede soal dugaan memberikan keterangan palsu. Terima kasih telah menonton!